Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abam Dibuza Tutorial Design Gratis Access Studio.org Sekarang saya sudah mempunyai beberapa bahan yang sudah saya download dari video 1 dan disini saya sudah mempunyai ADT-223 dan ADT Bundle seperti ini dan Eclipse Di video ini saya akan menunjukkan bagaimana menginstall Eclipse dan saya harap Anda juga menggunakan Eclipse yang sama supaya nanti kita mempunyai hasil yang sama jadi tidak ada perbedaan dari hasil sehingga meminimalisir kesalahan Oke, sekarang saya buka Eclipse dan saya sudah mempunyai semacam ini folder dan isinya semacam ini lalu saya menuju ke sistem Windows 7 C, di drive C saya membuat folder baru karena disini saya sudah mempunyai beberapa Eclipse dan disini saya membuat folder baru dan saya memberikan nama Eclipse dan Android 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 Tuts Oke, mungkin semacam itu dan saya buka lalu saya seleksi semua saya klik dan drag menuju ke folder yang sudah saya buat barusan dan setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana menginstall ADT Android ADT dan kita tunggu beberapa saat lagi proses ekstrak akan segera selesai oke, seperti itu dan saya tutup disini lalu Anda bisa menggunakan ADT ini lalu oke, saya saya copy ke C supaya mudah base dan sekarang saya buka Android Eclipse Android ID Tuts saya buka lalu saya klik dua kali pada Eclipse Exe maka saya akan mempunyai semacam ini tampilan Eclipse dan disini di pertama saya membutuhkan folder dimana saya menentukan project saya berada dimana intinya itu dan saya membuat folder baru dan saya menuju ke C dan di C saya sudah mempunyai project Eclipse project saya menggunakan ini tapi saya menggunakan folder baru oke saya membuat folder dan saya namakan Java Android untuk pemula mungkin semacam itu oke saya pilih folder ini lalu saya klik oke dan saya klik oke maka Eclipse akan membuka secara keseluruhan dan di awal kita akan mendapatkan tampilan semacam ini oke seperti itu saya mempunyai welcome dan saya langsung menutup di welcome lalu saya menuju ke help oke di help saya mengklik install new software dan saya tidak menggunakan online tapi sebenarnya disini kita juga membutuhkan file-file yang masih berada di server dan disini saya cukup mengklik add lalu disini saya langsung pilih archive di archive saya langsung menuju ke C dimana saya telah mengkopi ADT tadi dan saya pilih ADT lalu saya pilih open oke dan mungkin namanya android anda bisa menamakan apapun sesuka anda oke mungkin seperti itu dan klik oke akan ada semacam ini development developer tool saya memilih developer tool lalu saya klik next dan disini akan memakan waktu yang cukup lama jadi anda silahkan bersabar sampai proses ini selesai dan untuk sementara karena ini membutuhkan waktu yang lama saya pause dulu video dan kita lanjutkan setelah kita selesai mengkalkulasi atau proses ini selesai oke kita lanjutkan setelah proses tadi selesai kita akan mendapatkan tampilan semacam ini disini ada beberapa paket yang sudah masuk dalam ADT tadi dan disini kita langsung mengklik tombol next dan otomatis akan ada tiga semacam ini dan kita harus memilih accept the term of the license jika anda ingin membaca silahkan klik disini dan baca semuanya dalam bahasa inggris semua dan oke berbeda lisensi dan setelah mencintang I accept the term silahkan klik finish dan disini akan ada beberapa proses instalasi software lagi dan anda membutuhkan banyak waktu disini karena ada proses semacam ini jika anda buka di detail anda akan mendapatkan detail file yang yang diproses intinya seperti itu dan lagi-lagi saya harus mempause video dan kita lanjutkan setelah proses ini selesai oke di pertengahan proses saya mendapatkan warning semacam ini dan saya ingin ini diteruskan saya klik oke dan sekarang saya membutuhkan restart untuk aplikasi eclipse dan saya klik yes dan otomatis eclipse terbuka lagi dan akan membuka folder yang tadi saya pilih lalu saya klik oke dan sekarang disini ada android sdk dia menanyakan android sdk nya oke saya close dan di video selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana menginstall android sdk dan oke sekian tutorial dan pastikan anda subscribe di youtube saya karena saya akan menambahkan banyak tutorial tentang jawa dan game di channel ini oke sampai jumpa di materi selanjutnya salam